selamat datang kembali di KBB LabID kali ini saya akan memberikan tutorial cara burning CD atau memidahkan video atau file ke CD atau DVD yang pertama silakan masukkan CD kosong ke laptop kita kemudian silakan buka folder di laptop kita saya akan cek DVD yang saya masukkan tadi ini masih kosong ya masih tidak ada file-nya belum ada file-nya lalu kita pilih file yang akan kita burning atau file yang akan kita pindahkan ke CD tersebut nah disini saya akan memidahkan sebuah video silakan klik atau pilih terlebih dahulu klik kiri lalu di bagian atas silakan klik share lalu pilih burn to disk nah nanti akan muncul tampilan seperti ini silakan disk title-nya atau nama disknya mau diganti atau tidak diganti juga bebas kemudian pilih with a CD atau DVD player kemudian next maka akan otomatis tampil seperti ini lalu selanjutnya di bagian yang kosong ini ya silakan klik kanan kemudian burn to disk maka akan muncul tampilan seperti ini disk title-nya otomatis muncul kemudian record speed-nya silakan yang paling tinggi aja ini boleh diklik atau tidak juga boleh silakan kemudian next tunggu beberapa saat lama atau cepatnya tergantung banyak file-nya ya nah kemudian sudah selesai di burning silakan cek terlebih dahulu DVD nah disini saya akan cek DVD-nya nah sudah masuk ya atau sudah selesai di burning tanpa aplikasi saya akan coba putar oke berhasil demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati